Malang, mungkin inilah yang menggambarkan kondisi anak berusia 12 tahun di kawasan yang tak jauh dari Ingar-Bingar, Jakarta. Tak lagi merasakan kasih ibu sejak berumur 4 bulan, ia harus menerima kekerasan fisik dari ayah kandungnya. Bukan hanya itu, ia pun tak sempat merasakan bangku sekolah layaknya anak lain di ibu kota. Tante korban sekaligus saksi pelapor Linda Sari menuturkan keponakannya kerap mendapat siksaan fisik sebagai pelampiasan kekesalan ayah kandungnya, AM, dan sang ibu tiri, AR. Kejadian ini memang sering, sering dipukulin, cuma kita cuma diem aja, cuma bela-bela, nanti kita nggak video baru kemarin ada niat mau dividioin. Dia kalau marah itu ibaratnya gini, anaknya ini kalau ada kesalahan dia dimarahin sama ibu tirinya dulu. Nah ibu tirinya marah-marahin ke anak, terus anaknya itu nggak terima gitu, maksudnya lari ke saya, lari ke saya langsung anaknya itu aku nggak mau sama mama, maksudnya dia manggilnya mama kan, manggil mama tirinya mama, aku sering dimarahin. Nah terus udah gitu mamanya tuh yang suka ngadu ke ayahnya, jadi ayahnya yang emosi, yang berani mukul. Polres Jakarta Timur sebagai pihak yang menangani kasus itu pun menemukan motif utama pelampiasan kemarahan. Dalam penyidikan tersangka mengaku jengkel karena korban tak menuruti perintah menjemur baju dari sang istri yang juga ibu tiri korban. Kemudian untuk saksi-saksi, sudah kita periksa kurang lebih sebanyak tujuh saksi, termasuk korban, tantenya, dan tetangga sekitar. Kita lanjut, kami secepatnya mengirimkan berkas kepada pihak kejaksaan, kemudian kami lengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi, kemudian untuk korban, tetap kita melakukan pendampingan. Baik dari rektor-rektor psikolog, rumah sakit, maupun rekan-rekan, pembedaian terpadu perempuan dan anak yang ada di sini. Kasus yang terjadi di pondok kopi ini mencuat saat video yang memperlihatkan penganiayaan sengaja diunggah oleh tante korban.